Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku Seperti biasa ya, tiap hari kamis waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan hari ini gue mau ngelanjutin video-video bocil ketempelan dan kita udah sampai ke part 6 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, kalian bisa tonton dulu link yang gue taruh di bawah Langsung aja kunci kamar kalian, matiin lampu, pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Video ini udah di upload ke Youtube lebih dari 11 tahun yang lalu Ya sekitar tahun 2010 Tapi videonya sama sekali gak viral dan yang nonton video ini tuh dikit banget Tapi belakangan ini videonya tuh tiba-tiba jadi viral lagi karena sebuah postingan di Reddit Jadi di dalam video itu ada seorang ayah yang lagi ngevideoin anaknya Yang lagi joge-jge di depan TV ngedengerin lagu Green Day Dan banyak warga Reddit yang percaya kalau mereka ngeliat ada sebuah penampakan di video itu So sekarang gue pengen kalian perhatikan video ini, bye-bye Di tengah-tengah video kalau kalian perhatiin Ke arah belakang bocah ini Disitu keliatan ada sebuah penampakan sosok anak kecil yang kayak ngeliatin balik ke arah keluarga ini Sosoknya tuh kayak berdiri gak jauh dari bocah ini Mirip kayak gadis kecil yang pake baju merah Dan gak sedikit juga yang bilang di tengah-tengah video tadi Kedengeran ada suara ketawa anak kecil Padahal di video ini, anak kecil yang ngedengerin lagu Green Day itu gak lagi ketawa Dan pas postingan video ini viral, yang punya video langsung notice Doi ngasih penjelasan kalau Doi sendiri tuh juga gak tau siapa gadis kecil yang ada di belakang anaknya itu Next ada rekaman video babycam dari seorang anak kecil yang sendirian di kamar tapi gelagatnya aneh banget Video ini pertama kali di upload oleh sebuah channel yang biasanya rutin streaming game Minecraft Tapi tiba-tiba suatu hari Doi itu sadar ada yang aneh di rekaman video babycam anaknya Jadi Doi inisiatif buat coba upload video itu ke channel Youtubenya Buat nanya ke viewersnya, kira-kira apa yang terjadi ke anaknya ini? Kira-kira apa yang terjadi? Awalnya bocah itu kebangun jam 3.45 pagi Dan tiba-tiba Doi itu kayak ngobrol sama sesuatu Ketawa-ketawa sendiri dan bahkan tepuk tangan Dan yang lebih anehnya, sambil Doi itu tepuk tangan Doi berkali-kali ngomong, die, die, die Atau yang artinya, mati, mati, mati So ini adalah sebuah kata-kata yang sangat gak lazim buat diomongin sama seorang balita Apalagi Doi lagi sendirian di kamar tidurnya Terakhir, di akhir video anak itu kelihatan kayak sempet ketakutan dan bahkan Doi nutup matanya Doi juga sempet narik selimutnya sampai nutupin kepalanya So, apakah semua ini cuma gelagat random dari seorang bocah balita? Atau emang bener? Kalau balita yang tadi tuh ngeliat sesuatu? Banyak yang percaya katanya anak kecil itu memang punya sensitivitas yang lebih tinggi Mengenai hal-hal paranormal dibanding orang dewasa Dan tanda-tanda anak indigo itu udah kelihatan sejak dini Sama halnya dengan yang dialamin oleh seorang tiktoker ini Beberapa waktu yang lalu ada sebuah video yang viral di tiktok Video itu diambil oleh seorang ibu yang lagi ada di dalam mobil berdua bareng anaknya Mereka lagi parkir di depan rumahnya Tapi tiba-tiba anak ini bisa ngomong sesuatu yang sangat creepy Coba deh kalian dengerin percakapan mereka I'm on the tree Honey, there's nobody in the tree Up there You can see somebody? Yeah I don't, are you sure? I don't see anybody, honey I see a girl You see a girl? Yeah Oh, is she, is she okay? Yeah What's she doing? I'm on the tummy It's dead It's dead Honey, how did I don't think there's a dead girl in the tree, baby There's nothing in the tree It's dead, look, see? I see it It's dead What, the tree is dead? No The girl is dead Why do you think there's a girl dead? Up here Up there? But why? I don't get it So we're sitting here In front of this tree And all of a sudden, Elijah tells me that there's a girl that died And I said, no honey, there's no girl dead And he goes, yeah She's stuck in the tree There's nothing in this tree Anak kecil itu berkali-kali ngomong Kalau di pohon depan rumahnya Ada seorang gadis kecil Yang udah mati Dan bahkan katanya Doe itu bisa ngedenger Apa yang diomongin sama gadis kecil itu Padahal mamanya sama sekali gak ngeliat apapun Dan kalian bisa liat sendiri Di video yang tadi itu gak kerekam ada yang aneh So, apakah bocah yang tadi itu cuma halu? Atau emang benar kalau bocah yang tadi itu punya tanda-tanda indigo? Biasanya namanya anak kecil Supaya lebih pintar Supaya lebih aktif Sering diajak ngobrol sama orang tuanya Walaupun terkadang mereka tuh masih belum bisa ngomong Atau ngomongnya belum lancar Nah, video yang berikutnya ini Lagi-lagi video yang jadul Video ini pertama kali di upload ke Youtube 13 tahun yang lalu Dan sampai sekarang pun video ini masih gak banyak yang nonton Video ini diambil oleh orang tua Yang lagi nge-videoin anak balitanya yang belajar ngomong Mereka lagi makan mal bareng Tapi tiba-tiba anak yang berusia 2 tahun itu Ngomong sesuatu yang aneh banget Yeah Yeah Who's your elbow? Shut up Look here That's your elbow Elbow? This is my elbow Yeah Where is What the ghost Ghost? You got that That a killon? Yeah Video yang barusan itu diambil tahun 1990, jadi usia videonya udah 30 tahun lebih. Di tengah-tengah keluarga ini lagi ngobrol, tiba-tiba anak itu fokus noleh ke belakangnya dan nanya ke orang tuanya, Is that a ghost? Dan seperti biasa, respon orang tuanya cuma ngetawain doang. Mereka kira bocah ini cuma halu dan ya ngarang-ngarang aja. Terus bocah itu nimpalin lagi. Can I kill him? Pastinya orang tuanya makin ngakak dong. Tapi disini kalian bisa lihat ya, ekspresi bocah itu tuh bener-bener serius banget. Dan seolah doi itu bingung kenapa orang tuanya ini kok ngetawain doi. Sekali lagi ya menurut gue, apa yang diomongin anak ini tuh bener-bener kata-kata yang gak lazim buat diomongin seorang balita. Bayangin aja, ini bocah masih umur 2 tahun, udah ngomongin setan, ngomongin bunuh-bunuhan. Aneh banget kan? Bulut. So, ada seorang ayah yang ngerasa banyak banget kejadian aneh yang terjadi di dalam rumahnya belakangan ini. Barang-barang di rumahnya itu kayak sering gerak-gerak sendiri. Terutama barang-barang yang ada di sekitar anak perempuannya. Suatu hari pas lagi jalan di lorong rumahnya, doi itu nemuin ada bola mainan anaknya. Padahal beberapa menit sebelumnya pas doi lewat situ, mainan itu gak ada. Dan anaknya itu lagi tidur siang guys. So, pastinya yang naruh bola itu di lorong rumahnya bukan anaknya. Jadi doi bingung kok bisa bola ini tiba-tiba pindah tempat ada di lorong rumah. Doi inisiatif buat coba ngobrol sama sosok penunggu rumahnya. Ya, barangkali aja direspon. Dan ternyata apa yang doi takutin beneran kejadian. What's up, everybody? George here, by myself in the hallway. And my ball, the ball, not my ball, but the ball is moving by itself again. I gotta capture it for you guys, because nobody believes me. Go ahead and move, oh my gosh, that was weird. Go ahead and move the ball again. Come on, sweetheart, move the ball. What is that noise? Whoa, there it goes. Oh my god, dude, I've got goosebumps, man. Oh lord, Jesus. God is here. Jesus loves you. And he loves me. He loves his family. Please be nice. Please be nice. Dude, I've got goosebumps so bad right now. You like the ball? What the hell? Oh, dude, it's pushing it down. Oh my god. What the hell? Dude, I want to run so bad right now, but I can't. I gotta film this. It's okay, honey. Are you pushing it to me? Dude, this is crazy, man. What? Okay, alright, okay, stop. Oh my god, man. I cannot believe this. Dude, this is insane. Di tengah-tengah video, tiba-tiba bola itu bisa gerak sendiri. Dan kalian bisa lihat ya, pergerakan bola itu tuh aneh banget. Jelas banget pergerakan bola itu tuh bukan karena ditarik benang, ditiup angin, atau semacamnya. Karena bolanya tuh kayak bisa muter-muter, bisa geser-geser tapi ditempat. Dan pola gerakannya tuh aneh banget. Setelah kejadian itu, bapak ini yakin banget kalau ada sosok penunggu rumahnya yang kayaknya suka sama anaknya. Dan doi kayaknya sering nempel ke barang-barang yang sering dimainin atau sering interaksi sama anaknya. Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax